Di bagian kedua tentang mekanisme evolusi Gue mau lebih dalam tentang Gimana sih ilmuwan Zaman dahulu itu mencoba Merapikan pikiran mereka melihat fenomena alam Tadi di mekanisme evolusi 1 kita lihat Bahwa ada banyak diversitas Atau kandekan ragawan hewan Nah, timbul pertanyaan kan, karena gini Sebelum kita masuk mekanisme evolusi 2 Gue ada satu kata-kata yang gue dapat dari majalah Scientific American yang gue pikirnya bagus banget Science, gue tulis ini aja ya Science itu adalah Membuat pertanyaan Wah, kok gitu? Karena Science dan riset gak bisa dipisahkan kan Sedangkan riset itu sendiri atau penelitian Itu Mencari jawabannya Oke, jadi Ketika lo banyak nanya Itu gak apa-apa, itu tandanya Emang lo bakat jadi saintis Jadi membuat pertanyaan yang bagus dari suatu fenomena alam Itu suatu kehalian tersendiri Atau suatu kecerdasan sendiri Misalnya gini, tadi gue bilang ya Ada paus Apalagi lumba-lumba Kelolawar, burung Dan semua ada diversitas kan Dan kita timbul pertanyaan di otak kita bahwa Kenapa sih ada banyak jenis-jenis makhluk hidup? Ya gak? Itu pertanyaan bagus dalam saintis Nah, sekarang jawabannya apa? Dijawab dengan teori evolusi Sekarang, dari mana mereka bisa merumuskan pertanyaan itu? Yang pertama, dari sini Misalnya Gue coba tulis ini adalah observasi ya Ob jadi obesitas nanti Observasi Observasi satu Misalnya gue tulis di sini Observasi itu adalah pengamatan Observasi satu Misalnya gue bilang Populasi Tulisnya di sini deh biar muat ya Populasi di bumi itu kan cenderung apa? Cenderung bertambah ya Gue bilang cenderung meningkat deh Oke Cenderung meningkat Secara meningkat eksponensial Artinya apa eksponensial? Oke, kalau di matematik eksponensial artinya apa? Pangkat ya Misalnya gini deh Satu Jangan satu Satu dipangkat berapa? Pastinya satu Dua pangkat satu Dua pangkat nol Satu Dua pangkat satu Dua Dua pangkat dua Empat Nah, kalau gue bikin grafiknya Berarti dia naiknya tuh bukan kayak gini ya Kalau ini grafiknya linear Kalau eksponensial Grafiknya gini Set Nah, agak naik ke atas Cepat tuh naiknya Awalnya lambat Akhirnya gitu Nah, populasi cenderung meningkat secara eksponensial Banyak orang melihat hal kayak gitu kan Gue ambil contoh Misalnya contoh populasi bakteri Populasi bakteri di cawan petri Kalau ada yang penelitian-penelitian mikrobiologi Nanti di dokteran atau di biologi itu sendiri Mungkin ketika jam-jam awal itu cuma segini doang Kayak sih Bisa jadi ketika satu hari ini udah penuh banget sama bakteri Jadi populasi meningkat secara eksponensial Oke, jangan contoh bakteri Contohnya yang real-real aja Oke, contoh yang real Yang kedua adalah populasi kelinci di Australia Loh, emang ada apa dengan kelinci? Klinci Klinci atau kelinci ya? Klinci, betul Klinci di Australia Setelah gue gambar peta Australia Ya, sekedarnya lah Nah, awalnya kelinci itu ditaruh di Australia Itu untuk pangannya koloni-koloni dari Inggris kan Karena dulu Australia itu adalah penal colony Penal colony itu artinya Kalau lo berbuat kejahatan Lalu dikirim ke sini Dulu Australia itu jadi kayak tempat penjara Benua untuk dipenjara orang-orang Inggris Nah, untuk makannya mereka mengimpor Klinci ditaruh di Australia Tapi kelinci itu beranaknya itu cepat banget Apalagi di Australia itu sedikit sekali predator Yang ada adalah populasi itu bertambah dengan banyak Makanya bahkan perlu diintroduksi virus Untuk membunuh si kelinci-kelinci itu Loh, kenapa gak dimakanin? Udah, udah dimakan Tapi tetap aja banyak Nah, itu adalah contoh observasi satu Populasi cenderung meningkat secara eksponensial Ya gak? Oke, kita lanjut ke observasi dua Di observasi yang kedua Orang juga melihat satu hal kayak gini Observasi kedua Tapi, walaupun populasi meningkat secara eksponensial Populasi akan cenderung stabil di angka tertentu Populasi cenderung stabil Pada suatu saat lah gue pikirnya Pada suatu saat Jadi, gue ambil contoh kali lagi disini Misalnya, contoh yang gue ambil adalah Gue akan memperkenalkan konsep Walaupun ini ada di ekologi Yaitu daya di lingkungan Jadi, misalnya populasi itu naik Naik, 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 naik Jebret Dia akan sampai pada suatu titik Dan dia punya dua pilihan Yang pertama, dia akan berosilasi Yaitu naik turun-naik turun di arah sini aja Atau yang kedua, dia akan plunging atau turun secara drastis Nah, yang pertama ini adalah ketika populasi itu bisa membatasi dirinya sendiri Jadi, naik, 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 naik Nah, apa yang membatasi hal ini disini nih? Yang membatasi garis batas atasnya Ceilingnya ini adalah yang disebut daya dukung lingkungan Oke, gue tulis aja dulu ya Daya dukung atau bahasa Inggrisnya Kalau di ekologi, carrying capacity Jadi, konsep carrying capacity jadi gini Suatu lingkungan itu pasti punya daya dukung Misalnya gini deh Jakarta itu daya dukungnya berapa sih? Ternyata 4 juta Sekarang penduduk Jakarta berapa? Ada 10 juta Berarti pasti ada masalah nantinya Karena udah gak mampu Misalnya gini Motor tadi daya dukungnya berapa? Oh, dua orang doang Gimana kalau satu kelas ikut naik motor? Ya, jadinya akrobat Nah, di telang polisi kan? Berarti masalahnya ada lagi kan? Nah, carrying capacity disini Itu adalah daya dukung lingkungan Populasi cenderung stabil pada suatu saat Ketika mencapai daya dukung lingkungannya Nah, sekarang gimana kalau dia turun ke bawah? Nah, itu yang terjadi pada kasus Misalnya pernah tahu Ketika tahun 1994 Itu ada pembantaian antar etnis Di Ruanda Yaitu Antara dua suku Di Ruanda itu Negara di Afrika Selatan agak tengah Itu antara suku Tutsi Dan Hutu Nah, dua suku ini itu Ya, bantai-bantaian Sebetulnya hutu membatai Tutsi sebetulnya Nah, karena etnis? Ternyata bukan Karena populasi di Ruanda itu Udah tinggi banget Sedangkan Ruanda itu Karena dia gak punya pelabuhan Gak bisa nanam-nanam yang lain Dia ekspor itu cuma pisang Akhirnya Meledaklah Pertikaian ini Harus ada yang mati Jadi kayak gitu ya Nah, jadi itu konsep Observasi nomor dua Sekarang yang terakhir Observasi nomor tiga Observasi yang nomor tiga Ini lebih ke arah Nah, gue lanjutin ke daya dukung tadi Sumber daya alam Atau resources Itu terbatas Nah, ketika sumber daya alam itu terbatas Solusinya dua kan Apakah populasi itu bisa bertahan seperti ini Osilasi, naik turun-naik turun Atau populasi itu mati dalam Satu kali kejadian Contoh pada bakteri Ketika bakteri itu Populasi udah banyak Di sini nih Biasanya dia mengeluarkan toksin Yang membunuh saingan-saingan bakterinya Bisa jadi semuanya mati Atau mereka Kayak kerjasama Yaudah ya toksinnya gak usah banyak Tapi yang Yang lemah Dia akan mati di sini Nah, di sini Di sumber daya alam itu terbatas Gue mau cerita sedikit tentang Kondisi di bumi itu sendiri Misalnya gue gambar bumi Ini Jepang Ya Malaysia Kecil aja lah Malaysia lah ya Terus ini Sumatera Kalimantan Jawa Sulawesi Ya gitu deh Nah Daya dukung di bumi Itu sebetulnya terbatas Iya lah Kita pasti semua setuju Bahwa daya dukung itu terbatas Cuma kalau sekarang Sampai kapan daya dukung itu Berapa sih daya dukung bumi Diperkirakan daya dukung bumi Itu sekitar Berapa ya Satu atau dua Miliar Populasi manusia Loh Sekarang udah apa Sekarang udah Udah tujuh miliar loh Udah tujuh miliar kan Kalau lo liat National Geography yang terbaru Itu sensusnya Tujuh miliar populasi Kalau gitu Bumi itu udah gak mampu nampung Sebetulnya Tapi kenapa kita masih nampung Karena sejak jutaan tahun Itu Bumi kita menerima Energi dari matahari kan Ketika populasi manusia Belum banyak kan Nah istilahnya Sekarang itu kita hidup Dari tabungan kita Selama jutaan tahun yang lalu Dari energi matahari Karena kenapa Gini Kalau kita lihat Jumlah C Jumlah N Jumlah O Jumlah sulfur Jumlah fosfat Dalam bumi itu Relatif lebih sama Lebih stabil dari jaman perubah Tapi kalau dihabisin Dan terbuang ke luar angkasa Jadinya gak stabil lagi kan Dan satu lagi Yang sumbernya terbatas Oke mungkin kalau unsur-unsur ini Karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, dan fosfat Itu terus bersiklus Jadi gak habis-habis Bukan gak habis-habis Artinya terjadi siklus Gimana dengan air tawar H2O yang tawar Karena terjadi salinitas di dunia Akibatnya Semakin banyak gletser Atau gunung es Yang mencair Dan itu jadi krisis juga nih Oke Jadi gue simpulin ya Sebelum ini Selesai mekanisme evolusi Evolusi 2 Bagian pertama 2-1 deh gue tulis Observasi pertama Populasi cenderung meningkat secara eksponensial Jelas Itu terjadi di mana-mana Yang kedua Kalaupun meningkat secara eksponensial Tapi kok Kayaknya populasi itu tetap-tetap aja Ya kan Sini nih Karena ada daya dukung lingkungan kan Itu sumber daya yang Yang harus dia Campai Kenapa ada daya dukung lingkungan Karena sumber daya alam itu terbatas Oke jelas ya Ketiga ini Satu dua tiga adalah Observasi dari sisi Ekologi Oikos itu artinya rumah Logos artinya adalah Ilmu Jadi ilmu tentang rumah Ada gak observasi lainnya? Ada Kita akan membahas di mekanus Evolusi bagian 2-2 Yaitu Dua observasi lainnya Dari sisi genetik Untuk sekarang kita stop dulu Di bagian Observasi dari sisi ekologi